oke kita lanjut ke part 2 ya bro jadi untuk kalian yang belum menonton video part 1 nya silahkan kalian tonton di video saya sebelumnya dan linknya ada di deskripsi video ini oke bro jadi setelah selang radiator semua sudah kita lepaskan saatnya kita buka untuk tutup head ya disini ada baut-baut kita buka dulu kita gunakan kunci 8 selamat menikmati selamat menikmati kalian ingat ya untuk baut yang bagian tengah sini dia ada ring tembaganya ini ada ring tembaganya atau kuningan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk bagian tutup head sudah berhasil kita buka disini setelah itu kita akan topkan rantai ketengnya ya kita cari topnya lalu kita buka untuk tensionernya ini pertama-tama kita buka dulu untuk magnet ya ini fungsinya untuk kita memutar rotornya atau krekasnya disini ada dua kita buka gunakan koin bekas yang tengah ini fungsinya untuk memutar kerjas yang tengah ini fungsinya untuk memutar kerjas sedangkan yang kecil ini fungsinya untuk kita melihat tanda top dari piston ya itu untuk menentukan titik mati atas dan bawah bisa ketahuan dari situasi ini 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 Oke setelah itu kita buka untuk bagian penutup rantai timing atau gigi sentriknya disini Ini adalah water pump ya atau pomper radiator Disini ada baut kita buka Tiga baut ya Nah jadi setelah kita buka penutupnya ya Jadi seperti ini keadaannya Ini adalah gigi sentrik Ditambah kali bro Oke jadi sekarang saatnya kita cari topnya ya Jadi untuk menentukan piston berada di titik mati atas atau di bagian atas blok Caranya kita putar ya bagian krekas Menggunakan kunci sok ya ini mata 17 Kita masukkan Lalu kita intip disini ada tanda panah yang menandakan bahwa piston itu berada di titik mati atas Terima kasih telah menonton! Yang akan menonton! Yangości syed Ketika piston itu sudah berada di titik mati atas atau sudah top Jadi tandanya seperti ini Ketika kita putar tadi di bagian krek as Lalu disini ada tanda garis Dia sejajar lurus Lurus sejajar dengan cowakan di bagian head Setelah itu di bagian lubang kecil ini Disini ada tanda HI di magnet Jadi ketika tanda panah yang ada di kalter Dia lurus atau sejajar dengan huruf I Atau garis 1 Setelah H terus ada garis 1 Itu menandakan sudah top bro Oke disini kalian paham kan Setelah top seperti ini Sekarang bisa kita kendorkan atau kita buka baut Untuk pengunci gigi sentrik Oke caranya Kalian tahan di bagian krek as Lalu kalian gunakan kunci 14 disini Lalu kalian buka ke arah kiri Oke Sudah kendor ya Untuk pengikat gigi sentriknya Dan langkah selanjutnya Bisa kita kendorkan untuk tensionernya Karena disini tensionernya saya sudah modip Ya saya modip Ini adalah model manual Jika kalian model standar atau otomatis Kalian bisa putar saja langsung dengan obeng ya Setelah itu bisa kita buka Disini ada baut L ya Kita gunakan kunci L Kita gunakan kunci L Kita gunakan kunci L Lalu setelah itu kita kendorkan disini Untuk pengikat kabel koplingnya Lalu kita gunakan kunci L Lalu kita lepaskan Oke sudah terlepas Nah langkah selanjutnya Kita buka disini ada pengikat Dari head Ya ini mengikat ke bagian rangka Kita gunakan kunci 14 Nah ketika kalian berjumpai masalah seperti ini Kita memutar murnya Kita memutar murnya Tetapi bautnya itu ikut muter Jadi caranya bisa kita tahan Dari sebelah kanan itu ada kunci L Lalu kita tahan Agar bautnya itu tidak ikut muter ya bro Oke berhasil kita buka disini Untuk murnya Setelah itu kita buka Disini ada Baut tusuk sate Disini ada empat Kita buka ya Oke next Jadi untuk membuka baut sate ini Kita gunakan kunci ukuran 14 Jadi usahakan kalian gunakan kunci yang bagus Seperti biasa Agar tidak merusak kepala baut ya bro Jadi kita buka secara bersilangan Agar tekanannya itu seimbang Nah jadi ini adalah baut Yang saya masuk tadi ya Baut tusuk satenya Ini dia Terima kasih telah menonton Lanjut kita keluarkan baut pengikat silinder head Dari sasis atau rangka Kita ketok Dan kita tarik Oke sudah berhasil kita lepaskan Untuk baut pengikat silinder headnya ya Setelah itu bisa kita buka Untuk gigi sentriknya Dan kita lepaskan Dan kita lepaskan Dari nokon as Oke Sudah kita lepaskan gigi sentriknya Jangan lupa Ini adalah pin dekompresinya Jangan sampai hilang Setelah itu bisa kita cabut Untuk headnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Oke bro Jadi seperti ini Seperti ini Untuk kondisi Head atau bagian clap Cukup berkerak Nanti akan kita bersihkan Bisa kalian lihat Untuk kondisi pistonnya Seperti ini Cukup berkerak Cukup berkerak ya Penuh dengan oli Jadi oli ini sudah Masuk atau sudah nerobos Ke bagian ruang bakar Nah jadi untuk pakai headnya Nah jadi untuk pake headnya Seperti ini Ini untuk kondisi pistonnya Ini untuk kondisi pistonnya Cukup berkerak Banyak oli bro Oke coba kita Bongkar aja langsung Bagaimana untuk keadaannya Kita lepaskan bloknya ya Nantikan part ketiga ya bro Oke Jangan sampai ketinggalan video Selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati